Baru saja diumumkan pusat jadwal pencairan PKH tahap 3 dimajukan Kabar gembira Ria, KPMPKH, dan BPNT kategori ini yang dicairkan duluan Dan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Baru saja diumumkan pusat jadwal pencairan PKH tahap 3 dimajukan Kabar gembira Ria, KPMPKH, dan BPNT kategori ini yang dicairkan duluan Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KVVlog7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel KVVlog7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Seri juga ya di media sosial yang teman-teman mendiki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan bersikip ya teman-teman agar tidak pun dimulakan kesalahpahaman kedatannya Terima kasih Yuk langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Baru saja diumumkan pusat jadwal pencairan PKH tahap 3 dimajukan Kabar gembira Ria, KPMPKH, dan BPNT kategori ini yang dicairkan duluan Nah teman-teman semua Alhamdulillah ya sekarang sudah akhir Juni tepatnya di tanggal 30 Juni tahun 2023 Dan besok di bulan Juli Agustus September itu adalah bulannya PKH tahap ketiga ya Semoga saja di awal bulan Juli tahun 2023 ini PKH tahap 3 segera dicairkan ya oleh pusat Dan semoga saja SP2D cepat turun ya Nah bagi KPM PKH maupun BPNT yang akan terlebih dahulu dicairkan adalah KPM yang datanya lolos verifikasi ketidaklayakan Juga valid baik itu di Dukcapil maupun pusat ya teman-teman semua Nah yang kedua adalah KPM yang pastinya sudah masuk ke dalam SP2D atau surat membayar untuk bantuan sosial PKH tersebut ya Nah semoga saja Rini doakan untuk PKH tahap ketiga ini akan segera disalurkan ya Untuk besok mulai awal bulan Juli maupun Agustus juga September ya Semoga saja lancar cairnya dan semoga saja Rini doakan Teman-teman semua yang selalu menunggu pencairan dan PKH tahap ketiga mohon maaf Segera dicairkan ya amin Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Hari ini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh